Sinopsis Silsila episode 59, tayang 12 Februari 2022 Assalamualaikum Wr. Wb Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantap orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cinta mau selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya-karya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 Misti nangis diperlukan sudmani takut seperti kunak Dikutip dari goapos.com Misti datang ke kantor VIR untuk berbicara empat mata dengan VIR Namun VIR terjebak meeting dengan beberapa staff Setelah lama menunggu, Misti akhirnya pulang ke rumah Sukmani Di rumah Sukmani, Misti menangis sambil menyebut tidak ingin seperti ayahnya Kunal Dia ingin seperti bunya Mauli Sementara, Pari, Ruhan, dan VIR sangat mengkhawatirkan keadaan Misti Bahkan, VIR bertanya kepada Misti Apakah dia mempunyai masalah dengan VIR? Misti langsung menjawab tidak ada VIR sedang rapat Misti datang ke kantor Resepsionis memberitahu VIR tentang Misti VIR berpikir Misti mungkin sangat terganggu Dia tidak mengangkat teleponnya dan itu pasti menyakitinya Dia meminta maaf tetapi dia memperburuk masalah ini VIR melanjutkan pertemuannya Misti duduk Sukmani memberitahu Arnaf bahwa dia belum kehilangan gadis itu sama sekali Pari tertarik pada Ruhan karena gadis-gadis menyukainya bahwa Pari itu mandiri dan memiliki keperibadian dan pendiriannya sendiri Pari mengatakan pada Ruhan bahwa dia telah terlibat antara Misti dan VIR Misti berperilaku buruk dengannya dan itulah sebabnya VIR kesal padanya Sukmani senang melihatnya Misti berdiri sambil menangis Sukmani menembak dia bertengkar dengan VIR Misti menegaskan apakah dia benar-benar mencintai VIR? Sukmani menjadi bingung Misti memeluknya Sukmani membuatnya duduk Misti mengatakan dia merasa sangat tidak nyaman Keputusannya untuk menikah adalah keputusannya bijaksana Dan dia menyadari pentingnya komitmen ini yang masih dia hilangkan Dia tidak ingin menyakiti siapapun tetapi apakah keputusannya untuk menikahi VIR benar? VIR meminta maaf pada Misti Dia seharusnya tidak ikut campur dalam masalah dia dan Ruhan Ruhan sudah tidak punya masalah dengannya VIR berjanji pada Misti dia tidak akan pernah datang diantara dia dan Ruhan Mulai sekarang sampai selamanya Misti menatap ke arah Ruhan VIR bertanya pada Misti apakah dia punya masalah dengan Ruhan Dia mengatakan Ruhan keras kepala hari itu Tetapi jika Misti memiliki masalah Ruhan masih bisa tinggal bersamanya Misti melihat ke arah Ruhan Lalu mengatakan dia tidak punya masalah VIR memutuskan untuk memberikan tanggung jawab pernikahan mereka kepada Ruhan dan Pari Ruhan terlihat terkejut Sementara Pari senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan Bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Apakah usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh Apakah yang tak mau selalu ditorak Atau mungkin yang juga ingin segera dapat jodoh lagi Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-756-8 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya